Hai semuanya, jumpa lagi bersama Sir, Sir Feri Rawat dalam video pembelajaran Matematika kelas 4 Nah, di video sebelumnya Sir Andi telah menjelaskan mengenai apa itu KPK dan bagaimana cara mencari KPK dan di video sekali ini Sir akan menjelaskan bagaimana cara mencari FPB dan menjelaskan apa itu FPB Oke, tidak usah menunggu lama-lama lagi Ayo kita mulai Oke, kita akan membahas mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar Apakah FPB itu? Nah, sebelum Sir membahas atau menjelaskan mengenai FPB terlebih dahulu Sir akan membahas mengenai faktor persekutuan itu apa Ya, jadi faktor persekutuan atau FPB adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih Nah, di video-video sebelumnya kita sudah belajar mengenai faktor kan? Nah, bila faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih maka faktor persekutuan terbesar adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih yang terbesar Nah, supaya lebih jelas saya akan menjelaskan dengan contoh Oke, contohnya seperti ini Faktor dari 24 dan 12 Oke Nah, faktor 24 dan 12 adalah sebagai berikut ya 24 mempunyai faktor 1, 2, 4, 6, 12, dan 24 Sedangkan 12 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 Nah, kita cari faktor persekutuannya Ya, tadi apa faktor persekutuan itu? Ya, faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih Nah, dari 24 dan 12 kita listkan ya kita lihat, kita tuliskan faktor-faktor apa Ya, kita tandai faktor-faktor apa saja yang sama Yang pertama adalah 1 Oke Lalu apa lagi yang sama? 2 Kemudian apa lagi? 4 Ya Setelah 4, apa lagi yang sama? 6 Dan 12 Ya Jadi faktor persekutuan antara 24 dan 12 adalah 1, 2, 4, 6, dan 12 Kemudian Dari sini kita bisa mengetahui FPB Ya, FPB adalah faktor persekutuan paling besar Dari 1, 2, 4, 6, 12 Mana yang lebih besar? Ya, betul Yang lebih besar adalah 12 Maka, faktor persekutuan terbesar Iaitu 12 Nah, dari contoh tersebut Kita dapat memahami Apa itu FPB? Jadi, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar Setelah memahami apa itu FPB Nah, mari kita belajar bagaimana cara mencari Mencari FPB dari 2 bilangan Buku hodl kita Ya, buku med kita Itu adalah Cara ponfaktor Yang diajarkan di Singapura Sedangkan yang di video kali ini Seakan mengajarkan ponfaktor yang biasa kita gunakan di Indonesia Ya Nah, seakan menjelaskan dengan contoh Nah, contoh pertama Tentukan FPB dari 28 dan 48 Nah, kita buat dulu fonfaktor untuk bilangan 28 Caranya adalah tulis 28 kemudian buat cabang 2 di bawah Oke Nah, sebelum lau selanjut Ya, saya ingin bertanya Anda masih ingat nggak Mengenai bilangan prima Nah, apakah bilangan prima itu? Ya Bilangan prima adalah bilangan-bilangan Yang hanya mempunyai 2 faktor Yaitu faktornya adalah Satu dan bilangan itu sendiri Terdiri Nah, bilangan prima terdiri dari apa saja Ya, ada 2 3 5 7 11 Dan seterusnya Ya Bilangan prima ini harus kamu hafal ya Oke Nah Kemudian kita lanjut Oke, 28 Di sini ada Di bawahnya ada 2 Ada 2 sisi Ya, yaitu sisi kiri Dan sisi kanan Nah, ingat Untuk metode form factor Yang akan saya ajarkan ini adalah Sisi kiri Selalu isi dengan bilangan prima Ya, mulai dari yang paling kecil Yaitu 2 Oke Nah Ayo, kita mulai ya 28 Bisa dibagi 2 nggak? Bisa Kalau bisa dibagi 2 Maka Kita isi sebelah kirinya itu Menggunakan bilangan prima 2 Oke, nah Kemudian 28 bagi 2 berapa? Oke 28 bagi 2 adalah Ya 14 Kemudian Kita buat lagi cabang Sebelah kiri Tadi kita isi dengan bilangan prima Ya, lihat Lihat 14 bisa dibagi dengan 2 Bisa Ya Kita tulis 2 14 bagi 2 berapa? 2 7 Nah Nah 7 masih bisa dibagi 2 Nggak bisa Bagi 3 Nggak bisa Nah 7 itu Memerupakan bilangan apa? Bilangan prima Oke Nah Form factor kita berhenti Ketika sebelah kanan itu Adalah bilangan prima Ya Oke Nah Kemudian kita lingkari Yang merupakan bilangan primanya Yaitu Oke Nah Seperti ini Kemudian kita Buat form factor Untuk bilangan selanjutnya Yaitu Bilangan 48 Ya Nah Seperti tadi 48 Habis dibagi 2 tidak? Bisa Kalau beri 2 Tulis 2 Oke Di sebelah kiri Kemudian 48 bagi 2 berapa? Ya 24 Ya 24 masih bisa dibagi 2? Masih Nah Bagi 2 24 bagi 2 adalah 12 12 ini bilangan prima bukan? Bukan Kalau bukan Kita masih bisa lanjut ya 12 bisa dibagi 2? Bisa Oke 12 bagi 2? 6 Nah 6 ini bilangan prima nggak? Oh bukan Kalau bukan Masih bisa kira lanjut Oke 6 bisa bagi 2? Bisa Ya Kita tulis 2 Kemudian 6 bagi 2 adalah 3 Nah 3 merupakan bilangan prima atau bukan? Ya 3 merupakan bilangan prima Berarti berhenti sampai di Sini Oke Kita lingkari Yang merupakan bilangan prima Seperti ini Nah Nah Kemudian Setelah kita buat Pohon faktornya Kita harus menuliskan faktorisasinya Yang di video-video sebelumnya Kita sudah mempelajari mengenai Bagaimana menulis faktorisasi Nah Oke Kita mulai Kita lihat Di 28 Yang di lingkari ada Angka 2 2 dan 7 Maka kita tulis dengan 2 x 2 x 7 Kemudian kita lihat yang Bilangan 48 Yang di lingkari adalah Yang di lingkari ada 2 2 2 2 2 Dan 3 Kita tulisnya seperti ini 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 Nah Kita tulis Faktorisasinya Ya Faktorisasi primanya Seperti ini kita tulis ya 28 Kita lihat di 28 itu Ada 2 x 2 x 7 Betul? Nah Ada bilangan yang sama enggak? Ya ada Bilangan apa? Bilangan 2 2 Nah 2 nya ada berapa? Ada 2 Berarti kita tulisnya 2 pangkat 2 x 7 Kenapa 7 tidak ada pangkat? Karena 7 nya hanya 1 Ya Sedangkan 2 ada 2 Maka dia pangkat 2 Wah Oke Kita lihat yang Angka 48 Ya 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 Ya Kali 3 Ada bilangan yang sama enggak? Ada Yaitu bilangan 2 2 nya ada berapa? 4 Maka kita tulis 2 pangkat berapa? Ya Pangkat 4 2 pangkat 4 x 3 Nah inilah faktorisasi primanya Nah sir FPB nya mana? Nah Dari faktorisasi prima ini Kita baru bisa mencari FPB Nah Oke Nah Bagaimana cara mencari FPB? Nah Untuk mencari FPB Kita memerlukan faktorisasi prima Nah Faktorisasi primanya sudah dapat nih Nah Bagaimana mencari FPB? Nah Biasanya sir suka menggunakan singkatan Ya Untuk membantu sir mengingat Bagaimana untuk mencari FPB Ya Singkatan itu apa? Yaitu Sajir Atau Sama Kecil Maksudnya apa Sama kecil? Nah Maksudnya adalah Di FPB ini Kita mencari faktorisasi Dari dua bilangan ini Yang angkanya sama Oke Kita lihat Bilangan 28 dan 48 Mempunyai faktorisasi prima Angkanya apa yang sama? 2 7 Atau 3 Ya 2 Ya 28 ada 2 48 ada 2 Wah Ada lagi gak selain itu? Tidak ada Nah Maka kita ambil Angka 2 Berarti FPB kita Tulis 2 2 Kemudian kecil Apa yang kecil sir? Ya Ada yang sama Kita mau ambil mana? 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 4? Nah Kecil Berarti kita harus ambil Pangkat yang kecil Berarti yang kecil apa? 2 pangkat 2 Berarti FPBnya adalah 2 Pangkat 2 Oke Nah 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 Nah 2 kali 2 Berapa? Ya 2 kali 2 adalah 4 Berarti FPBnya adalah 4 Nah Contoh yang kedua Tentukan FPB dari 45 dan 30 Oke Seperti tadi Kita buat 45 Dengan 2 ranting Di bawah Oke Nah Di sebelah kiri tadi kita isi dengan apa? Ya Dengan bilangan prima Kita mulai dengan Bilangan prima terkecil Nah 45 Dibagi 2 Oh Tidak bisa Ya Maka kita gunakan Bilangan prima selanjutnya Yaitu 3 Ya Betul 45 bisa dibagi dengan 3 Bisa tidak? Ya Bisa Yang 45 bagi 3 berapa? Oke 15 15 15 bisa dibagi dengan 2 Tidak bisa Bila tidak bisa kita Bagi dengan 3 Ya 15 bagi 3 berapa? Ya 15 bagi 3 adalah 5 Nah Oke Karena 5 Memerupakan bilangan prima Berarti Poin faktornya selesai Sampai di Sini Oke Kita lingkari Yang merupakan Bilangan prima Oke Kemudian kita Lanjut di bilangan selanjutnya Yaitu 30 Oke Nah Di sebelah kiri kita isi dengan Bilangan prima Oke 30 bisa dibagi dengan 2 Bisa Maka kita tulis 2 2 2 bagi 30 Sama dengan Ya 15 Nah 15 Bisa dibagi 2 Tidak bisa Bila tidak bisa kita gunakan T 3 Nah Berarti 15 bisa dibagi 3 Bisa ya Kita tulis 3 Kemudian 15 bagi 3 berapa? Ya 5 Oke Kita lingkari Bilangan Primanya Oke Nah Kemudian kita Buat faktorisasinya Seperti tadi Kita lihat Bilangan 45 Ya Form factor Bilangan 45 Disini ada Angka 3 3 Dan 5 Berarti kita tulis 3 x 3 x 5 Oke Kemudian Yang selanjutnya Disini kita tulis 2 x 3 x 5 Kemudian Ya Faktorisasinya Bilangan 45 Ada angka yang sama enggak? Ya ada Angka apa? Angka 3 Ada berapa 3 nya? Ada 2 Maka kita tulis 3 Pangkat 2 Ya Kali 5 Di bilangan 30 Faktorisasinya ada angka Yang sama? Tidak ada Kalau tidak ada Kita tulis Ya 2 x 3 x 5 Kemudian Dari faktorisasinya Ini kita tentukan FPB nya Oke Tadi FPB Apa harus kita ingat? Ya Sajir Sama Kecil Berarti Cari angka yang sama Dari faktorisasinya ini Angka apa saja yang sama? Ya Angka 3 Dan angka 5 Ya Oke Berarti FPB Ya Ambil Pangkat yang paling kecil 3 pangkat 2 Dan 3 Mana yang lebih kecil? Ya 3 Oke Berarti kita tulis 3 x 5 Oke FPB nya 3 x 5 3 x 5 berapa? 15 Berarti FPB nya adalah 15 Sampai disini Sudah paham? Nah Supaya lebih mengerti Saya akan memberikan Contoh yang terakhir Nah Di contoh yang ini Saya akan memberikan 3 bilangan Soalnya adalah Tentukan FPB Dari 12 20 Dan 24 Nah Pertama-pertama Kita Buat dulu Pond faktornya Pond faktor dari Bilangan 12 Nah 12 bisa dibagi 2 Bisa Jadi kita tulis 2 12 x 2 berapa? Ya 6 Kemudian 6 Masih bisa dibagi 2 lagi Jadi kita tulis 2 6 x 2 3 Nah Karena 3 Sudah merupakan Bilangan prima Jadi Form faktornya Selesai sampai disini Nah Mari kita Lingkari yang merupakan Bilangan prima Oke Nah Form faktor dari Bilangan 20 20 Bisa dibagi 2 Bisa 20 x 2 10 Kemudian 10 Masih bisa dibagi 2 10 x 2 5 Nah Kita lingkari Bilangan primanya Kemudian Form faktor dari Bilangan 24 24 bisa dibagi 2 Bisa 24 x 2 12 12 juga Masih bisa dibagi 2 12 x 2 6 Nah 6 bisa dibagi 2 lagi 6 x 2 adalah 3 Kita lingkari Bilangan primanya Nah Setelah Selesai Mengenjakan Form faktornya Yang kita lakukan Selanjutnya adalah Menentukan faktorisasi Nah Mari kita Tentukan faktorisasi Dari bilangan 12 Terlebih dahulu Nah Di bilangan 12 Bilangan primanya Ada 2 2 dan 3 Berarti Kita tulis 2 x 2 x 3 Kemudian Di bilangan 20 Ada 2 2 dan 5 Kita tulis 2 x 2 x 5 Kemudian Kemudian Di bilangan 24 Ada 2 2 2 2 Dan 3 Kita tulis 2 x 2 x 2 x 3 Nah Faktorisasi primanya 12 Ada 2 x 2 x 3 2 nya 2 x 2 Berarti 2 x 2 Oke 2 x 2 x 3 Kemudian 20 2 x 2 x 5 Dan yang 24 Karena 2 nya ada 3 Berarti 2 x 3 Berarti 2 x 3 3 x 3 Nah FPB Oke Kita menentukan FPB dari Faktorisasi Prima Nah Dari ketiga Faktorisasi ini Ada bilangan Sama enggak? Ada Yaitu Bilangan 2 Nah Kecil Ya Ada 2 pangkat 2 Dan 2 pangkat 3 Mana yang kita ambil? Ya benar 2 pangkat 2 Jadi kita tulis 2 pangkat 2 Nah Kemudian 2 pangkat 2 Itu Artinya apa sih? Ya 2 pangkat 2 Adalah 2 x 2 Wah 2 x 2 Yaitu Kalian tahu? 2 x 2 Adalah 4 Benar Jadi FPB Dari 12 20 Dan 24 Adalah 4 Itu tadi Penjelasan mengenai Apa itu FPB Dan bagaimana Mencari FPB Menggunakan Pohon Faktor Nah Gimana? Gampang kan? Nah Se Akan membuat Latihan Di Google Form Untuk Melatih Pemahaman Kalian Ya Oke Dikejakan ya Untuk mengetahui Kemampuan Kalian Dalam Memahami Materi Kali ini Nah Sampai disini Video kali ini Sampai jumpa Di video Selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa